oke guys kembali lagi di channel mix gaming guys seperti biasa saya nggak bermain game destine ya tapi kali ini nih aku sharing ke kalian semua yaitu kemana ada yang menarik perhatian ku yaitu game steam itu random guys di on job untuk nano nya sih toko pedia sih itu harganya Rp45.000 eh dapet 5 game kemarin 5 game 45.000 gamenya random nggak bisa nih kita tentuin aku harus beli dapet ini nggak nah itu aku pengen coba testing saya nyoba itu seperti apa nah kebetulan kemarin udah beli guys terus aku udah dapet freedom code nya katanya sih kalau dari pihak si orangnya sih lebih apa namanya bisa diklaim balik kalau misal ternyata freedom code nya kalian udah ada yang punya misal dapet nih ternyata kayak aku dapet DST gitu misal itu bisa kalian kan udah punya tuh di akun kalian di akun gue udah punya sih DST nanti bisa kalian redeem sih kata orangnya gitu kemarin terus cepet sih orangnya responsif juga sih nggak terlalu ya ribet-ribet maksudnya ya kirim terus dapet terus sekitar itu dapet ya udah aku kirim balik ini langsung dikasih guys dapet email gitu nah game ini aku dapet lima guys yaitu yang pertama itu ternyata dapet pesawat dapet combat wing terus yang kedua dapet legend as world terus dapet juga eh save jesus terus taxi sama lovely planet guys nah tridumnya itu ada di sebelah sini ya guys ya nah tapi tenang udah aku redeemin semua itu jadi ini ada empat lima nih satunya ada di bawah mungkin ya guys ya nah ini untuk keempat tempat tempatnya kalau misalkan bisa cek di sini aja nah disini tuh ada datasi dari tempat ya tapi ada satu lagi itu yang kurang taksi guys nah disini tuh aku ingin coba sih apakah worth it ya dari segi 40.000 45 45.000 sorry 45.000 itu dapet gamenya itu ya nggak ampas-ampas amat lah gitu soalnya kan kalau dari segi uang atau profit keuangan pasti 40 dapat 5 game itu pasti worth it tapi gamenya ini worth it nggak yang didapetin gitu loh guys ini ingin ku sharing ke kalian tuh tapi sebelum ku ini ku sharing-sharing masih lo dapet 5 game gratis tadi mungkin kalau kalian belum subscribe channel ini silahkan subscribe temen terus habis itu silahkan like atau komen dan terima kasih temen-temen yang sudah subscribe dan senantiasa melihat video saya oke kita nampak basa-basi guys bagian ya sudah langsung aja nih kita ke game pertamanya guys tuh aku mau coba ada lovely planet ya jadi langsung aja nih temen-temen kita ke lovely planet guys game pertama temen-temen yaitu adalah lovely planet jadi game itu sebenarnya gamenya seru sih seru-seru untuk dari segi kontrol agak sensitif banget jadinya kayak loncet geasernya itu jadi buat kayak tantangannya menarik gitu loh jadi kayak gini tintangannya belak-belaknya gagal gitu itu seru-seru terus disini tuh enggak hanya sebatas rintangan kayak kalian main game-game gitu yang state-an gitu yang mungkin-mungkin yang rintangan tapi juga ada ini ngelawan monster ini tapi masternya kota-kota monsternya kota-kota senyatanya kota-kota ini semua kota-kota kayaknya ya eh gitu sih masternya itu kalian harus bunuh sih dia kalau enggak nanti kalian yang mati itu aja sih terus kalau ditanyain masalah grafik tapi warna-warna juga aneh-warna masanya burunya kota burunya kota terus gitu ini senjatanya kayak apa jilet nengokannya jilet gitu nah itu lah harus nah ini setiap misinya banyak tapi kan bisa menang kalau tembus ke tiang bandara yang putih itu dan kalau disini tanyain apa yang enggak suka enggak suka-suka aja hanya ini sih guys eh ada beberapa teks itu enggak bisa dimaksud ke bahasa Inggris beneran jadi pengaturnya kota bahasa Inggris ya tapi tetep ada yang masih kena bahasa ada dua bahasa apa ya bahasa Cina apa mungkin korea itu lah pokoknya bahasa selain bahasa Inggris masih bahasa Inggris bisa lah dibaca meskipun terpatah-patah ya aku sendiri ya enggak terlalu lancar ya nah itu sih guys kalau tanyain overall lumayan bagus menarik dan aku dapet filmnya filmnya ya kadang ya apa ya nggak selesai-selesai itu aja sih kayaknya aku pengen nyelesaikan itu sih nah ini untuk game pertamanya lumayan asyik masih bener asyik-asyik terus untuk berikutnya combat wing battle of between nih game pesawat-sawatan pesawat kita berperang-perangan ya pertama kita misi juga sih ini juga misi sih tapi kita take off dulu atau lepas landas terus kita ngelang musuhnya kalau saya juga pesawat juga sih untuk arah kontrolnya lumayan enggak ada masalah hebat banget tau bagaimana ini Oh enak kan ya Joss dan yang aku paling suka disini tuh ini guys jadi kebiasa pertama kali aku main ya itu pusing karena pesawatnya itu bila-bila itu dan nemak-nembak itu lumayan sih jadi serasa kayak aku lagi kalau punya misensi posawan jadi maklum kalau apa itu kelasan kaku kalau punya tuat izin menggunakan pesawat mungkin enggak benar ini sih isinya tapi intinya kembali lagi itu hanya mahal musuh-musuh gini aja jadi dengan pesawat hancurin terus di sebelah kanan itu ada bar nya berkp pesawat kalian kalau misal sampai rusak ya kita masih gitu jadi tinggal tempat tempat ini pakai musuh pakai musuh sama pakai keyboard sih keyboardnya aku pakai SVD terus maksudnya suaranya mbak sama kalian bisa ya itu sih tapi overall bagus lah dari segi gaus kayak gimana harga 4500 dapet yang ini ya lumayan lumayan guys jadi satunya 9000 ya lalu dapet game ini 9000 guys main guys jadi lumayan reward banget sih ya nggak ampas-ampas-ampas lah pokil lagi ada gitu sih guys nah musuhnya kalau kalian tanya tergantung level jadi biasanya semakin levelnya semakin banyak musuhnya semakin banyak musuhnya semakin banyak musuhnya maksudnya gitu aja sih gimini tapi dimainin ya lumayan bagus lah lumayan gak ngambusin lagi gitu guys kalau udah selesai setiap misi itu biasanya dilakukan dengan take off eh kok take off landing mendarat nah ini juga kelihatan mendaratku juga kaku guys dah baru bisa mendarat terus dia kan mulus ya seredut tapi gak apa overall bagus sih 9000 worth it lah terus berikutnya taksi guys terus namanya sih taksi ya simulasi nih jadi kita jadi seorang taksi driver ya di sini ya bisa kalian ngasih mobilnya dan bisa bersihin pokoknya simulasi masalah taksi guys setelah tadi nyoba-nyoba pesawat sekarang kita kendaraan untuk gamenya sendiri sih ini ya kalau dibilang sangat-sangat bagus ya guys saya ingin nih pertama kali kendaraan kena tilang ya ya pastinya ya enak sih bener-bener kerasa banget simulasinya kerasa tapi di sini tuh yang aku suka ya guys ya itu kebanyakan repetisi sih guys jadi apa ya repetisi itu kalau bahasa lainnya diulangi terus jadi di sini tuh misinya hanya ngangkut penumpang, mantar penumpang terus kalau misalnya kendaraannya kotor kita cuci, kebanyakan bensin dan dipenji ulang seperti itu aja sih guys itu yang buat kayak apa ya kayak ah bosen nih lah tapi dari segi awal-awal ya enggak sih tapi kalau dimain terus terusan bosen sih itu sih aku yang gak suka disininya itu terus kalau itu masalah kontrol enak, aman aman dan aku kendali juga sini aku kalau main jangan tuh rasanya aman lah meskipun aku gak terlalu masih disimulasi ya tapi bisa lah mainin nih gitu sih guys hmm.. penumpangnya itu sih kalau kemarin itu sih hanya tinggal ngikutin arah sih kalau udah mendapat penumpang ya ikuti arah di map aja itu nanti tinggal turunin sampai di ini di jauh itu selesai gitu aja sih game ini kalau tanyain masalah jok baginya apa ya belum nemu sih tapi kemarin itu aku pernah ketika mobilku itu di apa ini namanya ditilang polisi dan disita gara-gara nah berat polisi guys maklum gak punya SIM A gak punya aku punya SIM C sama kayaknya jadi kalau udah mau eh mobil ya maklum udah gak bisa SIM nya SIM C gitu sih guys dan yang paling susah ya Mek gak ada yang susah sih yang ngasih nih tinggal gini aja sih ya agak bosenin sih tapi overall 9000 dapat ini what it masih lumayan lah masih lumayan lah jadi selama 3 game ini aku ya masih bagi lah 5 game ternyata gamenya itu bener-bener bukan game ecek-ecek ya bener-beneran contoh kayak taksi ini ya apa ya bener-bener kerasalah simulasinya kerasa ketilang juga kerasa cari uangnya juga ada meskipun repetisi sih tapi gak apa-apalah masih bagus itu guys di game taksi ini tapi kalau kalian punya tau misal taksi ini kan simulasi ya misal kalian punya tau sesuatu hal yang lebih menarik silahkan komen di bawah ya guys gak apa-apa ya misal aku kan game taksi bang gini-gini-gini itu gak apa-apa komennya di bawah guys tapi kalau aku kemana nyoba sih hanya sebanyak simulasi gini hanya tinggal ngangkut penumpang ngantar penumpang itu aja sih kadang-kadang ada penumpangnya aja kadang ada sama barangnya gitu guys terus game berikutnya guys itu ada ini sih save jesus guys ini game-nya ampas guys bener ampas bener jadi apa ya intinya selama ini jesusnya banyak statenya tapi menurutku aku apa ya ya buat kalau buat anak-anak oke lah dia ngasah masalah teka-tekinya tapi aku gak suka sih game kayak gini bener jujur hanya tinggal gimana caranya matiin si romawi yang kepeceh pasukan romawi itu dihancurin sama bola-bola ngeliling gini nah kalau misalnya jesusnya ini ya mati ya udah kita fail ini kayak gitu aja sih ini kayak game apa ya game mobile lah yang ditahu di pc tapi menurutku ampas bener ini ampas bener game ampas pertama yang aku dapet dari 5 game tadi guys ya ini yang satu yang ampas sip jesus nah ini berikutnya guys ini game yang terakhir aku dapet yaitu legend of usbd dari segi kayaknya menarik sih ya legend of usbd strategi gitu itu tapi pas aku main ya buat pertama kali main bener ini bosen ya aku gak dapet feel nya sama sekali cuy bayangin ya ketika pertama kali main biasanya ada tutorial ya tutorialnya misalnya kayaknya kita kayak membangun ini 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 gak ada ya tiba-tiba jebret oke gitu ya ini oke ya itu keluarnya banyak text guys aduh kayak gini nih bosan gue cuy suruh baca satu persatu gini omah harus baca kok gini lebih baik mempraktek ya minimal ada penjelasannya lah gak hanya tulisan gitu aja sih kalau aku pribadi ya nah akhirnya disini yang bisa aku lakuin ya tinggal maju munjur maju munjur gitu aja itu asli kayak gerak gitu loh tapi aneh aja geraknya kayak serasa tudi gitu jadinya kayak banyak maju kesana ke belakang gitu aja kayak apa sih serunya gitu loh itu sih dan kalau udah malam istirahat gitu aja sih tapi aku juga bingung mau cari ini cari pasukannya gimana sebenernya ini paham sih secara alurnya tapi secara konteks apa ini tulusnya itu males gara-gara tadi tuh tulisannya wow gila suruh baca sebidu banyaknya gitu sih untuk overall sebenernya bagus aku levelnya gak dapat si gaming-gaming itu tau sih mungkin jadinya seperti kayak kita cari pasukan cari makanan gitu kayak mungkin seperti itu tapi aku pertama kali main eh mati terus mati terus akhirnya aku apa sih feelnya aku gak ada feelnya gitu loh meskipun aku tahu tapi feelnya kurang apa mungkin gara-gara tampilan grafisnya ya jadi ini aku anggap game yang ya bagus sih bagus tapi feelnya gak dapet sih feel ini bener gak wong kalau misalnya kalian punya sesuatu hal atau bisa mungkin komen yang di bawah guys ya sering-sering-sering-sering lah ini sih guys tadi untuk 5 game yang aku dapetin harga 45 jadi satunya itu 9.000 ya termasuk work it lah disini tuh aku dapet eh 3 game ya lumayan lah lumayan bagus dan 2 gamenya ngampas satu gamenya yang ngampas satunya itu gak dapet feelnya sih aku dan juga gak terlalu mainnya gak suka sih dengan tampilan seperti itu kayak apa sih ini gitu sih guys nah tapi ini dengan ini tuh sebenernya aku kemarin itu nyopak lagi sih guys nyopak beli lagi yaitu yang harga 45 juga sama karena hoki ku kok luar gitu loh 45-9.000 bayangin aku dapet 3 game loh ya game itu sebenernya seterah 50.000an sih lumayan loh dapetnya 9.000 nah aku coba nih nah pengen tau tuh kesalahannya seperti apa dan gamenya apakah sama seperti yang tadi silahkan tunggu di next video guys jadi aku kali ini yang pertama dulu sharing yang pertama gamenya jadi sama gamenya saya tadi ya ya dibilang ampas gak ampas sih hoki nah mungkin cukup sekian aja temen-temen jika kalian suka silahkan like comment atau subscribe channel ini dan sampai ketemu di next video guys and bye-bye Selamat datang jump ber did Spice